Intro Ya baiklah Mirsa kita beralih ke informasi olahraga Saudara Blank Tingkem FC berhasil meraih gelar juara dalam turnamen peringatan Hudvaruk FC ke-1 Mereka mengalahkan Persela 90 Lame dalam pertandingan final yang berlangsung di lapangan karya utama Lamren Kabupaten Aceh Besar pada Senin sore 4 Maret 2024 Setelah bermain imbang dengan skor 1-1 hingga pelit panjang Pertandingan kemudian dilanjutkan dengan adu penalti Dalam drama adu penalti tersebut Blank Tingkem FC berhasil meraih kemenangan Sehingga menghantarkan mereka menjadi juara turnamen Paruk FC ke-1 tahun 2024 Pusai pertandingan final turnamen sepak bola dalam rangka Hudvaruk FC ke-1 itu pun Resmi ditutup oleh Direktur Keuangan Perseraja Bandar Aceh Razami Dekjudd Dalam sambutannya Dekjudd memberikan apresiasi kepada kedua tim yang telah bermain dengan sportif Ia juga mengapresiasi turnamen ini yang telah menampilkan permainan yang menarik Menurutnya turnamen seperti ini menjadi ajang untuk melatih bibit pemain sepak bola Aceh Dan berpotensi menghasilkan pemain Perseraja Bandar Aceh di masa depan Apa yang kita saksikan sama-sama hari ini, ini bukanlah permulaan Juga bukan sesuatu yang akhir Tapi ini adalah proses itu sendiri terus berlangsung Dan kita juga yang ada di, yang sebagai saya di manajer Kemudian juga manajemen Perseraja akan terus men-support Klub-klub ini, baik yang open turnamen maupun klub-klub yang bertanding Terlebih-lebih kita melihat seandainya Perseraja ini ada di Kasta 1 nanti Tentu dari Aceh harus ada satu yang masuk di Kasta 2, di Liga 2 Kita berharap ini terus risih dan nantinya proses pabolaan Aceh ini kembali jaya Kami, saya dan seluruh manajemen Perseraja akan terus men-support proses pabolaan di Aceh Pada turnamen Hood Faruk FC ke-1 tersebut, Blank Tingkem FC berhasil meraih juara pertama Dengan hadiah tropi dan uang pembinaan sebesar 15 juta rupiah Sementara itu, Persela 90 Lame meraih juara kedua dengan hadiah tropi dan uang pembinaan sebesar 10 juta rupiah Juara ketiga diraih oleh Faruk FC dan Rambu Bayu Masing-masing mendapatkan hadiah tropi dan uang pembinaan sebesar 2 juta rupiah Kemudian pemain Persela 90 Lame, Greg, berhasil meraih top skor Michael sebagai pemain terbaik dan altaf Dari Faruk FC sebagai pemain termuda Masing-masing mendapatkan dana pembinaan 1 juta rupiah dan tropi Dari Aceh Besar, Tim Liputan Aceh TV melaporkan Terima kasih telah menonton!